Pemirsa Wali Kota Lubuklinggau, HJSN Pranaputra Soe langsung melunching pendataan keluarga serentak tahun 2021 dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau dan dilanjutkan dengan pendataan secara langsung wali kota dan wakil wali kota beserta istri. DPPKB Kota Lubuklinggau sukses melaksanakan launching untuk pendataan keluarga di Kota Lubuklinggau. Dalam launching tadi pagi dilaksanakan di rumah wali kota Lubuklinggau, HJSN Pranaputra Soe dan langsung mendata wali kota beserta istrinya Hj. Yaiti Oktarina, Kamis 1 April 2021. Selain itu, untuk hari ini DPPKB resmi mendata keluarga serentak sekota Lubuklinggau oleh 370 kader pendata untuk 72 kelurahan. Sementara itu, wali kota Lubuklinggau, HJSN Pranaputra Soe mengatakan Adanya pendataan ini, nantinya akan kita buat satu aplikasi dan juga bisa dipantau melalui Kaming Center yang ada di Kota Lubuklinggau. Sehingga kita bisa kependudukan melalui Kaming Center tersebut. Dari Dinas PPKB, ya, di sementara keduduk dan keluarga bersana, memulai untuk melancong pendataan keluarga. Dan tadi kita sudah buka, kemudian ada 340 tugas yang akan melakukan pendataan ini. Jadi sudah saya sampaikan bahwa semua harus di-inventarisnya data-dataan. Kalau kita bisa melihatkan nanti, kan kita buat suatu aplikasi Mepik dengan adanya Komen Center yang sudah kita miliki ini, ya, maka kita akan bisa melihat kependudukan ini, data-datanya cukup nanti dibuka dari keduduk tersebut. Jadi kita akan melihat Mepik, ini rumah-rumah penyuluh, ini kader, ini macam-macam itu bisa dilihat dari situ. Tapi di sisi secara lain, tentu yang paling utama adalah melihat anak-anaknya. Anak-anak pertamanya dilihat apakah berat badannya, tingginya, sesuai atau tidak. Kalau pendek itu stunting itu, artinya ada yang perlu harus kita penuh lagi, baik itu dari keluarga, makannya, gesinya, dan sebagainya. Selain itu, Kepala DPP KB Kota Lubulinggau, Heni Fitrianti, berharap dengan adanya pendata ini, masyarakat dapat memberikan jawaban secara baik dan jujur, agar data yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk perencanaan keluarga. Alhamdulillah Kota Lubulinggau, tanggal 1 April ini, sudah melakukan pendataan keluarga tahun 2021. Tadi sudah diberi ucik oleh Bapak Wali Kota Lubulinggau dan Bapak Wali Kota Lubulinggau. Dan juga hari ini, kita secara disini mendata keluarga serentak, sekolah lubulinggau, yang akan didata oleh 370 kader pendata kita yang tersebut di 72 penerbangan. Para pandemi, masyarakat Kota Lubulinggau dapat memberikan jawaban secara baik dan juga jujur, agar data yang dihasilkan ini dapat bermanfaat, utama untuk percayaan keluarga dan berbasis data keluarga, satu data unik di depisi. Di tempat yang berbeda, pihak DPP KB juga melakukan pendataan di rumah wakil wali kota Lubulinggau, Haji Sulaiman Kohar. Dan dirinya juga menjelaskan bahwa dirinya sangat senang sudah didata, apalagi di kediaman pribadinya, hanya kami berdua dengan istri. Alhamdulillah, kita sudah didata oleh pihak DPP KB. Pernah kita ini cuma ibu, saya dan istri, jadi tidak banyak ditanya. Padahal himbauan untuk masyarakat, Pak? Himbauan masyarakat, karena ini data ini adalah penting, bersama secara nasional, diharapkan agar masyarakat menerima kader dari BKA dan KB untuk menjawab, mengisi pertanyaan-pertanyaan secara jujur dan benar, sehingga data yang kita dapat juga itu benar dan akan disampaikan ke pusat. Rajak, Silampari TV, melaporkan.